Selamat pagi Bapak Ibu Saudari Kembali lagi di channel Youtube Filih Halim Di vlog Baca Alkitab setiap hari Pagi ini kita akan baca Alkitab kembali Di 1 Raja-Raja Pasal 22 Sampai 3 pasal ya 22, 23, 24 Sampai 24 Sampai 24 pasal Tunggu sebentar Apa ini sudah habis ya? Oh sampe Oh goodness Ternyata Ini hanya satu pasal aja Saya kemarin gak ngeliat lagi ya Bapak Ibu Ya sudah hari ini khusus spesial ya Di pasal 22 Kita akan mulai berdoa Jadi ini cukup pendek juga ya durasinya ya Bapak Ibu Karena gak terlalu banyak ya Satu pasal aja Pasal 22 Wah ada spesialnya pasti ya dari Tuhan ya Kita mau berdoa dulu ya Tuhan Yesus terima kasih buat firmanmu Ini Tuhan yang membuat kami semakin rindu Hari demi hari firman yang kami baca Yang kami dengar Membuat kami semakin haus dan rindu Membaca dan mendengar firmanmu Mendengar toko-toko yang ada di Alkitab ini Tuhan Membuat kami terus Tuhan untuk belajar Dan membuat kami terus ingin tahu Apa isi firman Tuhan ini Tuhan Dan biarlah Tuhan kami bukan hanya sekedar membaca atau mengerti firman Tetapi biarlah kami menjadi pelakunya Tuhan Yesus Menjadi pelaku firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Mengalir dalam hidup kami Tuhan Jurahan rohmu Tuhan Haleluya amin Pasal 22 Ini hanya satu pasal Saya kemarin gak cek-cek lagi Bapak Ibu Cuman Taunya tiga pasal Tiga pasal Jadi hanya satu ini ternyata Dua-dua Nanti berikutnya ada di dua raja-raja ya Kita ini habisi dulu di satu raja-raja ya Pasal 22 Pasal terakhir di satu raja-raja ya Ahab memerangi Ramot Gilead Nabi Tuhan Berhadapan dengan nabi-nabi palsu Tiga tahun lamanya orang tinggal aman Dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel Pada tahun yang ketiga Pergilah Yosafat Raja Yehuda Kepada Raja Israel Berkatalah Raja Israel Kepada pegawai-pegawainya Taukah kamu Bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita Tetapi kita tinggal diam saja Dan tidak merebutnya dari tangan Raja Negeri Aram Lalu katanya kepada Yosafat Maukah engkau pergi bersama-sama aku Untuk memerangi Ramot Gilead Jawab Yosafat kepada Raja Israel Kita sama-sama Aku dan engkau Rakyatku dan rakyatmu Kudaku dan kudamu Tetapi Yosafat berkata Kepada Raja Israel Baiklah Tanyakan dahulu firman Tuhan Lalu Raja Israel Mengumpulkan para nabi Kira-kira Empat ratus orang Banyaknya Kemudian bertanyalah ia Kepada mereka Apakah aku boleh pergi berperang Melawan Ramot Gilead Atau aku membatalkannya Jawab mereka Majulah Tuhan akan menyerahkannya Kedalam tangan Raja Tetapi Yosafat bertanya Tidak adakah lagi disini Seorang nabi Tuhan Supaya dengan perantaraannya Kita dapat meminta Petunjuk Maaf ya Bapak Ibu Ini apa Anak-anak Bapak Ibu Jawab Israel kepada Yosafat Masih ada seorang lagi Yang dengan perantaraannya Dapat diminta Petunjuk Tuhan Tetapi aku membenci dia Tetapi aku membenci dia Sebab tidak pernah ia Memenubuatkan yang baik Tentang aku Melainkan Malapetaka Orang itu ialah Mika Bin Yimla Kata Yosafat Janganlah Raja Berkata demikian Kemudian Raja Israel Memanggil Seorang pegawai Istana Katanya Jemputlah Mika Bin Yimla Dengan segera Sementara Raja Israel Dan Yosafat Raja Yehuda Duduk masing-masing Di atas tahtahnya Dengan Pakaian Kebesaran Di suatu tempat Pengirikan Di depan pintu Gerbang Samaria Sedang Semua nabi itu Bernubuat Di depan Mereka Maka Jedekiyah bin Kena Ana Membuat Tanduk-tanduk Besi Lalu berkata Beginilah Firman Tuhan Dengan ini Engkau akan Menanduk Aram Sampai Engkau menghabiskan Mereka Juga Semua nabi itu Bernubuat Demikian Katanya Majulah Keramot Gilead Dan Engkau akan Beruntung Tuhan Akan Menyerahkannya Kedalam Tangan Raja Suruhan Yang pergi Memanggil Mika itu Berkata Kepadanya Ketahuilah Nabi-Nabi itu Sudah Sepakat Meramalkan Yang baik Yang baik Bagi Raja Hendaklah Engkau Juga Berbicara Seperti Salah Seorang Daripada Mereka Dan Meramalkan Yang Baik Tetapi Mika Menjawab Demi Tuhan Yang Hidup Sesungguhnya Apa yang akan Difirmankan Tuhan Kepadaku Itulah Yang Akanku Katakan Setelah Ia Sampai Kepada Raja Bertanyalah Raja Kepadanya Mika Apakah Kami Boleh Pergi Berperang Melawan Ramad Gilead Atau Kami Membatalkannya Jawabnya Kepadanya Majulah Dan Engkau Akan Beruntung Sebab Tuhan Akan Menyerahkannya Kedalam Tangan Raja Tetapi Raja Berkata Kepadanya Sampai Berapa Kali Aku Menyuruh Engkau Bersumpah Supaya Engkau Mengatakan Kepadaku Tidak Lain Dari Kebenaran Demi Nama Tuhan Lalu Jawabnya Telah Kulihat Seluruh Israel Bercerai Berai Di Gunung Gunung Seperti Domba Domba Yang Tidak Mempunyai Gembala Sebab Itu Tuhan Berfirman Mereka Ini Tidak Punya Tuhan Baiklah Masing-masing Pulang Ke Rumahnya Dengan Selamat Kemudian Raja Israel Berkata Kepada Telah Kukatakan Kepadamu Tidak Pernah Ia Menubuatkan Yang Baik Tentang Aku Malainkan Hanya Malapetaka Kata Mika Sebab Itu Dengarkan Afirman Tuhan Aku Telah Melihat Tuhan Sedang Duduk Di Atas Tahtahnya Dan Segenap Tentara Sorga Berdiri Di Dekatnya Di Sebelah Kanannya Dan Di Sebelah Kirinya Dan Tuhan Berfirman Siapakah Yang Akan Memujuk Ahab Untuk Maju Berperang Supaya Ia Tewas Di Ramot Giliad Maka Yang Seorang Berkata Begini Yang Lain Berkata Begitu Kemudian Tampillah Suatu Roh Lalu Berdiri Di Hadapan Tuhan Ia Berkata Aku Ini Akan Memujuk Tuhan Bertanya Kepadanya Dengan Apa Jawabnya Aku Akan Keluar Dan Menjadi Rodusta Dalam Mulut Semua Nabinya Ia Berfirman Biarlah Engkau Memujuknya Dan Engkau Akan Berhasil Pula Keluarlah Dan Perbuatlah Demikian Karena Itu Sesungguhnya Tuhan Telah Menaruh Rodusta Kedalam Mulut Semua Nabimu Ini Sebab Tuhan Telah Menetapkan Untuk Menimpakan Malapetaka Kepadamu Sesudah Sesudah Disambungnya Dengarlah 32 Dia bukan Raja Israel Waktu matahari Selebihnya Yehuda Pengorbanan Diapuskannya Dari Negeri Itu Tidak Ada Raja Di Edom Karena Itu Yang Menjadi Raja Ialah Seorang Kepala Daerah Yosafat Membuat Kapal-kapal Tarsis Untuk Pergi Ke 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 Ofir Mengambil Emas Tetapi Kapal-kapal Itu Tidak Jadi Pergi Kesana Sebab Kapal-kapal Itu Pecah Di Ejion Geber Pada Waktu Itu Ahasya Anak Ahab Berkata Kepada Yosafat Baiklah Anak Buahku Pergi Bersama-sama Anak Buahmu Dengan Kapal-kapal Itu Tetapi Yosafat Tidak Mau Kemudian Yosafat Mendapat Perhentian Bersama-sama Dengan Monyanya Di Kota Daud Bapak Leluhurnya Maka Yoram Anaknya Menjadi Raja Menggantikan Dia Ahazya Ahasya Raja Israel Ahasya Anak Ahab Menjadi Raja Atas Israel Di Dan Ia Memerintah Atas Israel Dua Tahun Lamanya Ia Melakukan Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Dan Hidup Menurut Kelakuan Ayahnya Dan Ibunya Di Yerobian Bin Nebat Yang Telah Mengakibatkan Orang Israel Berdosa Ia Beribadah Kepada Baal Dan Sujud Menyembah Kepadanya Dan Dengan Demikian Ia Menimbulkan Sakit Hati Tuhan Al Israel Tepat Seperti Yang Dilakukan Ayahnya Amin Ya Bapak Ibu Kita Sudah Selesai Baca Firman Kita Di Satu Raja Raja Pasal 22 Besok Kita Akan Lanjutkan Di Dua Raja Raja Ya Bapak Ibu Masih Ada Di Dua Raja Raja Kita Tutup Dalam Doa Tuhan Yesus Terima Kasih Buat Firman Ini Tuhan Kami Sudah Selesai Membaca Firman Ini Tuhan Tuhan Biarlah Tuhan Kami Terus Tuhan Menjadi Pelaku Pelaku Tuhan Menjadi Para Pelaku Firman Mu Dan Mudahkan Kami Untuk Melakukan Segala Apa Yang Benar Di Dalam Aktivitas Kami Dalam Rumah Tangga Kami Bisnis Kami Pekerjaan Kami Apapun Yang Kami Lakukan Tuhan Sehingga Kami Menjadi Pelaku Praktik Atau Model Peladan Kepada Semua Orang Dimana Setiap Kami Berada Benar-benar Memiliki Kasih Agape Dalam Hidup Kami Tuhan Biarlah Kami Menjadi Kepenuhan Roh Tuhan Setiap Hari Sehingga Kami Memiliki Kasih Agape Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Amin